Halo Brai, jadi hari ini gue pengen ganti Hager pake punya dari Europark Nah ini Hager yang kemarin gue beli, harganya cuma Rp70.000an, mereknya itu Euro Jadi gue pengen ganti Hager yang gue pake sekarang pake merek Euro Nah gue mau buat tutorial cara mengganti Hager biar kalian juga bisa lihat Oke yang pertama itu kunci-kuncinya, kalian butuhkan kunci ini Kunci T10, terus kunci L ukuran L5 Lalu untuk membuka baut pengikat selang turtle body Pake obeng positif dan negatif Nah kunci 3 ini berfungsi banget untuk membongkar pasang Hager yang ada di Sivalen Oke langsung aja kita mulai dari yang pertama Oke Brai, jadi yang pertama itu kalian buka dulu baut yang ada di bagasi Itu ada 3 baut pake kunci T10 Contoh bautnya seperti ini Nah ini sudah gue buka untuk mempersingkat video aja Terus yang kedua itu kalian bisa buka baut untuk cover tanky Nah ini pake obeng positif Ada 4 bautnya, kebetulan ini udah gue buka juga Jadi langsung aja kita copot nih cover tanky nya Kemudian kita cabut Jok dan bagasi nya Lalu langkah keduanya kita buka baut Dudukan box filter Nah ini bisa pake kunci T10 Untuk membuka bautnya Ada 2 baut di bagian depan dan belakang sini Tapi kalau gue karena sudah pake baut ProBolt Jadi bisa pake kunci L Untuk membukanya Karena gue pake baut ProBolt stainless 2 kunci Jadi enak untuk bongkar pasangnya Bisa pake kunci L Dan juga bisa pake kunci T Oke Jadi ini untuk membuka Dudukan rumah box filter Kemudian langkah ketiganya Kita buka keleman selang Dari box filter ke turtle body Ini kalian bisa buka pake obeng positif Lalu jangan lupa juga nih Untuk selang box filter Yang ke head ini Kalian juga bisa cabut Nah ini tuh dia nanti Waktu kita mau cabut box filter Supaya dia bisa ikut keluar Oke Lalu untuk langkah keempat Kalian bisa buka baut Pengikat hager Ini ada 2 Pake kunci L ukuran L5 Satu di kanan Dan satu lagi di atas Lalu untuk langkah kelima Kita bisa cabut box filternya Nah kalian tinggal copot aja Seperti ini untuk box filternya Kalian copot box filternya Satu set Sama rumah-rumahnya Jadi untuk lebih mudah Pemasangan hager Air blade nya Dan untuk langkah ke enam Kalian bisa bongkar Di bagian tutupnya Kemudian kalian bisa cabut Selang untuk pembuangan Tabung air radiator Yang ada di reservoir tank Kemudian kalian juga bisa Bongkar baut Yang ada Di tabung reservoir tank Nah ini fungsinya Supaya kita bisa Cabut dulu airnya Biar gak tumpah Kalian bisa buka Pake obeng Positif Jadi setelah Sudah kalian buka baut Untuk tabung reservoir tank Baru kalian copot Ujung selang dari Radiator Ke tabungnya Lalu untuk langkah ke tujuh Ini terakhir Kalian tinggal copot aja nih Kabel-kabel yang Ada Nyangkut Di ujung hager Seperti ini Nah ini ada Satu kabel Di atas blok mesin Dia itu Ada sangkutannya Di hager Kalian tinggal copot aja nih Untuk Copot hager nya Lalu disini Sebelah sini juga ada nih Di sebelah kanan Di bawah box filter Juga ada Untuk Kabel Sensor kilometer Nah ini sudah kita cabut Semua Sudah kita Lepaskan dari Pengait hager Lalu tinggal kita Keluarkan hager nya Oke setelah Setelah sudah tujuh langkah Kita kerjakan Sekarang tinggal Cabut Hagger nya Dari Motor Caranya gampang banget Tinggal kalian Cabut aja Seperti ini Pastikan dulu Kabel-kabel nya Sudah copot semua Dan ini Sudah bisa Tercabut Nah ini dia Hagger nya Sudah bisa Tercabut Oke Jadi seperti itu Cara bongkar Hagger Airblade Vietnam Dan sekarang Kita tinggal Pasang Hagger yang baru Untuk Pemasangan Hagger yang baru Jangan lupa nih Dipindahkan dulu Untuk Pengikat-pengikat Baut Buat tutup Sama tabung Pressure Poir tank nya nih Supaya nanti Lebih mudah Untuk Pemasangan Setelah sudah Hagger yang baru Ini terpasang Untuk Pemasangan Hagger Airblade Vietnam Sama seperti Biasa Yang pertama Itu Kita Masukkan dulu Hagger Airblade nya Seperti Kalian Mencabut Hagger nya Nah tinggal Masukkan aja Kedalam sini Itu ada Cantolannya Di dalam Di atas Blok mesin Ada cantolan Di ujung Hagger nya Itu tinggal Kalian Paskan aja Sama Hagger nya Jadi Setelah sudah Terpasang Hagger nya Kita Pasang Tabung Pressure Poir tank nya Nah ini Sudah terpasang Tabung nya Pastikan Supaya Dia itu Ujung nya Kenceng Biar Nanti Nanti Nggak Rembes Waktu Kalian Masukkan Air nya Oke Nah ini Sudah terpasang Seperti ini Tabung nya Sudah aman Kita Tinggal Pasang Baut Untuk Hagger nya Baut Seperti Seperti ini Nah Nah pakai Obeng Positif Lalu Untuk Selang Pembuangan nya Bisa Pasang Kelemannya Dulu Baru Pasang Selang nya Kemudian Pasang 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 Kelemannya Seperti ini Setelah Sudah selesai Di bagian Sebelah kanan Sekarang kita Pasang Box filter nya Satu set Caranya Sama seperti Cara mencokot nya Kalian bisa Masukkan moncong nya Dulu Seperti ini Ke bagian Trotol Body nya Nah setelah Sudah masuk Tinggal kalian Pasang Aja Seperti ini Oke Jadi ini Tinggal Dipaskan Saja Baru Dipasang Baut nya Oke Untuk Box filter Sudah terpasang Baut nya Dan Yang paling Penting Ini Jangan sampai Kalian lupa Kalau bisa Langsung kalian Pasang Sebelum Selesai Semua Pemasangannya Biar Tidak lupa Selang Gardan Nah ini Untuk selang Gardan Yang menuju Ke box filter Jangan sampai Lupa Karena ini Kalau kemasukan air Nanti Gearbox kalian Bisa rusak Ini sering Banget Kelupaan Karena Waktu nyopot Box filter Ini langsung Copot sendiri Cara Pemasangannya Sangat mudah Tinggal Masukkan aja Ke Lubang Yang ada Di samping Box filter Oke Ini sudah terpasang Jadi Sudah selesai Untuk Pemasangan Hager Airblade Merek Euro Di Vario 150 LED New Dan Ini sudah Tinggal Pasang Tutupnya Isi airnya Kemudian Pasang Jok Dan Bagasi Dan Untuk Tampilannya Hager 70 ribuan Kayak gini Cakep Banget Presisi Dan juga Dia lurus Kalian bisa Lihat tuh Lurus Kanan Kiri Presisi Jadi Langsung Aja digaskan Harga Hager nya Cuman 70 ribuan Dan Selamat Mencoba Terima Kasih Terima 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 kasih telah menonton!